selamat menikmati tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video saya dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman baik pemirsa pada kali ini kita mengontrol kandang ternak kita yakni kandang marmut dan kita memberikan pakan apa adanya ya pagi ini ya ternyata ini ada pakan kita yang kita cari kemarin ya termasuk ini ada sisa nasi putih ya yang tidak habis juga ada kulit buah ini kita berikannya untuk kecukupan nutrisi daripada ternak itu sendiri ya nah alhamdulillah sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman marmut indonesia selamat pagi yang kedua yakni teman kpvm indonesia yang ketiga sedulur guenepiks sedulur peternak kelinci ya penghobi margotias dan teman-teman di grup media sosial yang berkejipong di dunia peternakan baik berkelincian permarmutan ataupun hewan-hewan lain yang sifatnya adalah mengembangkan budidaya ternak untuk kali ini pemirsa kemarin kenapa bahkan kita walaupun liar kita cabit atau kita cari ya karena makanan pokok mereka ya ini rumput karena di alamnya dulu marmut itu makanannya adalah rumput gitu pemirsa ya nah di tulungagung sendiri khususnya ya budidaya marmut ini masih jarang ya berbeda dengan darah lain kediri malang nganjuk mungkin ya perenggalek onorogo ya mungkin ada sebagian yang sudah diternakan secara besar ya tapi di tulungagung kita juga mencoba mulai dari sedikit-sedikit kalau mungkin peternakan gelinci peternakan kambing ayam bebek dimana-mana sudah umum jadi peluang bisnisnya itu sudah umum kita bisa mulai dari yang kecil seperti marmut ini pemirsa jadi seperti itu jadi kenapa kok kita sendiri mengatakan bahwa marmut itu di tulungagung belum belum dipasarkan belum dibudidayakan secara real karena memang marmut sendiri kalau kita melihat segilas bentuknya ini kan memang hampir seperti tikus tapi tidak ada ekornya memang mereka ini hama dulunya dikatakan hama kenapa dikatakan hama karena mereka merusak tanaman pertanian nah kalau pemirsa lihat sendiri pakan yang sebenarnya di mereka seperti ini pemirsa ini adalah pakan-pakan yang kita cari kemarin baik dari yang di sekolah maupun dari yang kemarin saya berhenti di pertigaan jaraan yaitu di tikungan di poh gosong seperti ini nah itu di dalamnya ini juga ada sisa nasi putih ada kulit buah dan di sini marmut juga kita buatkan seperti rumah-rumah ini jadi kalau mereka ke dinginan atau ke hujanan ini bisa naik lewat tangga ini nah jadi lewat tangga seperti ini naik lalu ke rumah-rumah ini seperti ini pemirsa marmut kita juga lebih sehat ini setiap sore kita bersihkan teman-teman ini kita bersihkan kita ganti pakan baru paginya kita tambahkan sedikit jadi seperti inilah kandang kita seperti ini kandang kita yang masih di rehab setengah total ini belum semua sebetulnya ternak marmut sendiri ini lebih mudah dibandingkan dengan gelinci yang memang gelinci harus disendirikan kalau ini pun berkoloni tidak masalah teman-teman kita di media sosial lain di youtube seperti om petani online atau mungkin kemarin teman-teman yang dari Jawa Tengah om Yudi Prayugo ini ternyata peternakannya juga besar beliau-beliau ini juga senior kita mereka memiliki gelinci dan lain sebagainya kalau disini dulu ketika saya belum di tempat ini belum di rumah sendiri ini kita memang di rumah yang kaum dulu perkembangan gelinci di tempat kita bagus pemirsa memang dulu saya sempat memelihara gelinci sampai 2 tahun beranak pinah dulu belum ada youtube seperti ini jadi kita tidak bisa menjelaskan jadi hanya bisa lewat istilahnya brosur atau mungkin lewat kartu nama dulu ya karena sekarang sudah ada media sosial yang sangat mendukung maka dari itu ayo kembangkan dan kembangkan gitu pamir saya jadi budidaya marmut ini memang lebih mudah daripada budidaya marmut kambing dan lain sebagainya jadi dari beberapa hewan dari beberapa ternak yang pernah kita pelajari ternyata yang lebih mudah yang memang marmut ini dilinci juga mudah teman-teman semua juga tergantung dari tempat ini dulu saya punya rencana kalau memang marmut ini berkembang bagus disini sampingnya ini setengah dari kandang ini atau mungkin perbatasan pintunya itu kita kasih 2 kotak atau 3 kotak karena ini panjangnya sudah 1 meter kita kasih buat cekatan untuk kelinci tapi kalau kita melihat dari marmut ini sendiri bisa berkembang mudah dibandingkan dengan kelinci memang kalau kelinci itu kita memang harus telaten setiap pagi harus dikontrol sore harus dikontrol ada mungkin benjolan di kulitnya ada bermasalah dengan ternak kelinci ini harus segera ditangani kalau tidak segera ditangani ya memang kelinci itu rentan lebih rentan ke penyakit teman-teman seperti iskepis dan sebagainya kita namanya orang setiap peternak itu mesti berbeda penanganan beda peneman beda kasus istilah jawanya kalau orang itu misalkan cocok melihara kelinci artinya kalau cara jawa itu orang jawa bilang sinung sinungnya di kelinci tapi sebenarnya bukan masalah sinung tapi juga tergantung dari tempat dan perawatan kalau di kauman dulu memang tempatnya itu sinar matahari juga cukup cuaca juga mendukung dulu jadi tidak tidak apa jarang kena skepis karena disana ada lahan kalau disini kita tidak ada lahan akhirnya kita membuat kandang seperti ini memang kalau kita tidak punya lahan memang harus kita berkorban di kandang seperti ini jadi begitu pemirsa kenapa terakhir saya memilih bodhidaya marmut kok tidak ditambah kelinci kita juga melihat kalau kelinci lokal jujur saya memang cocok kalau jenis kelinci yang berdaging atau iya saya mungkin kurang begitu tertarik saya bagaimanapun lebih tertarik dengan kelinci lokal tapi kita juga melihat dari keadaan seperti ini hanya berkali-kali saya melihat kelinci itu juga tidak ada perkembangan yang bagus makanya terakhir ini marmut kita kembangkan dari sedikit menjadi banyak jadi memang terkadang kita masih memang harus perlu belajar dan perlu belajar pemirsa jadi tidak semata-mata kita berternak mau untungnya saja tapi kita juga harus mau terjun ke kandang memberikan perawatan memberikan penanganan sehingga ternak kita itu nanti juga betul-betul berkembang nah bagaimana pemirsa masih berpikir untuk budidaya marmut silahkan kalau memang ada yang berminat untuk budidaya marmut masih banyak peluang di daerah kita seperti daerah tulungagung khususnya kecamatan gundang di sawa nokromo ini ya jadi jangan ragu lagi untuk berpikir ya dengan goceng 400 ribu saja insyaallah itu sudah bisa ya dan kita akan lihat hasilnya jadi perbandingannya kalau misalkan 10 betina ya 1 pejantan gitu ya pemirsa jadi masih terbuka budidaya peluang marmut ini jadi budidaya peluangnya itu peluangnya masih banyak pemirsa jadi tidak perlu diragukan lagi ayo segera ya kalau memang kelinci dimana-mana sudah ada mari kita kembangkan yang dunia marmut gitu ya pemirsa terima kasih ada kurang lebihnya mohon maaf saya Agus dari desa ponokromo susun-sumber kejamatan undang kabatin telurang agung pamit untuk diri dulu dari kepada anda terima kasih telah ikuti video saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam week week week